Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami yang membahas berbagai aspek kehidupan berdasarkan ajaran Islam Pada video kali ini, kita akan menjelajahi 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk berdoa menurut ajaran Islam 1. Ketika azan sedang berkumandang Menurut ajaran Islam, tidak diperkenankan untuk berdoa ketika azan sedang berkumandang Azan adalah panggilan untuk sholat dan kita seharusnya mendengarkan dan merespon panggilan tersebut dengan baik 2. Ketika sedang makan atau minum Ketika sedang makan atau minum, fokus kita seharusnya terpusat pada nikmat yang Allah berikan kepada kita Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk berdoa dalam keadaan ini 3. Ketika berada di tempat tertentu Ada tempat-tempat tertentu yang tidak layak untuk melakukan ibadah atau berdoa Seperti di toilet atau tempat yang kotor Kita harus memilih tempat yang bersih dan layak untuk berdoa kepada Allah SWT 4. Ketika sedang marah atau emosi Ketika sedang marah atau emosi, kita cederung sulit untuk konsentrasi dan fokus pada doa Oleh karena itu, disarankan untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk berdoa 5. Ketika sedang terburu-buru Ketika sedang terburu-buru atau dalam situasi yang membutuhkan konsentrasi penuh Seperti saat bergendara atau dalam keadaan darurat, sebaiknya menunda berdoa secara formal Namun, kita tetap dapat berdoa dalam hati atau dalam keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan Allah SWT Itulah 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk berdoa menurut ajaran Islam Mari kita jaga waktu-waktu yang tepat untuk berdoa dan beribadah kepada Allah SWT dengan penuh kesadaran Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video kami selanjutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh